Hei semuanya, balik lagi di warga anime, warganya para ibu selanjutnya. Raja Iblis Oktagram, atau Raja Iblis Bintang 8, merupakan sekumulan iblis terkuat di seluruh dunia Tensura. Raja Iblis Oktagram memiliki rank S sampai SS, yang merupakan rank tertinggi dalam anime Tensura. Untuk masuk ke sejaran Raja Iblis Oktagram, maka ia harus mengalahkan salah satu dari Raja Iblis yang ada, atau memperlihatkan bahwa ia layak untuk menjadi Raja Iblis. Pada awalnya, ada sebuluh Raja Iblis Agung. Namun, setelah Rimuru membunuh Clayman dan disusul dengan pengunduran diri dari Raja Iblis Frey dan Karion, maka Raja Iblis tersisa 8 Raja Iblis. Maka dari itu, dulunya yang berjumlah 10, sekarang menjadi 8 Raja Iblis. Oh iya, kenapa disebut Raja Iblis Bintang 8 atau Oktagram? Ya, dikarenakan Raja Iblis tersisa 8 orang, maka Gai Crimson meminta Rimuru untuk memberi nama para sekumpulan Raja Iblis tersebut, karena dialah yang membuat para Raja Iblis tersisa 8. Rimuru yang merupakan pemula dalam kelompok Raja Iblis, menyarankan untuk menggunakan nama Oktagram, yang berarti Raja Iblis Bintang 8. Siapa saja kan mereka? Dan langsung saja, tanpa masih bisa lagi, mari kita mulai. Gai Crimson, Lord of Darkness Gai Crimson juga dikenal sebagai Roach atau Merah. Dia adalah pemegang kursi pertama dari Demon Lord of the Octagram, dan demon tertua dari ketujuh Demon Primordials. Dia tinggal di S-Containon. Gai memiliki penampilan mata merah tua, rabut mengalir dengan warna merah yang lebih merah dari warna darah. Suatu ketika, Gai mengebelkan permohonan pemanggilnya yang tak berdaya, dan menghancurkan negara musuh. Sebagai bayarannya, dia menghancurkan negara pemanggilnya sendiri sebagai bayaran atas memanggil Gai Crimson. Dan dengan ini, dia menyadari bahwa kebaikitannya sebagai Raja Iblis sejati, atau Demon Lord pertama kali. Milim Nava, Sang Destroyer Milim Nava adalah pemegang kursi kedua dari Demon Lord of the Octagram. Dia adalah salah satu yang terkuat dan tertua di antara semua Raja Iblis lainnya setelah Gai Crimson. Milim adalah individu yang riang yang hanya ingin melakukan sesuatu untuk mencegah kebosonannya. Meskipun Milim adalah seorang Dragonoid, dia terlihat seperti seorang gadis manusia biasa pada usia remaja. Membuat banyak orang yang menganggapnya sebagai keberadaan yang tidak berbahaya pada awalnya. Padahal, dia sangat lakuat sekali gitu guys. Setelah bertemu Rimuru, Milim tertarik dengan Rimuru dan berteman baik dengan Rimuru. Dan saat dibunuhnya Clayman, Raja Iblis Frey dan Karion mengundurkan diri dan menjadi bawahan Milim. Milim yang betapa kuatnya ini dikatakan setara dengan Gai Crimson dan terlebih lagi, dia memiliki dua anak buah Raja Iblis di sampingnya. Milim udah gak ada obat gitu guys. Ratu Peri Ramiris, dia adalah salah satu dari Demon Lord of the Octagram. Dia adalah salah satu dari tiga Raja Iblis asli atau generasi pertama. Bersama dengan Gai Crimson dan Milim Nava, dia juga bertanggung jawab memberikan perlindungan diwa pada para pahlawan. Dia bertugas menjaga keseimbangan seluruh dunia. Dia saat ini tinggal di Underworld Labyrinth Tempest. Ramiris menjadi Raja Iblis setelah menghentikan pertempuran antara Milim dan Gai. Milim sadar kembali dan pertempuran berakhir. Orang yang mengembalikan kesadarannya adalah Ramiris. Dalam prosesnya, penguasa roh Ramiris menyerap sihir Iblis dan aura naga yang kuat dan mulai berubah menjadi Raja Iblis. Dan dia juga berteman baik dengan Rimuru. Leon Cromwell Platinum Cyber Leon Cromwell pada awalnya adalah seorang pahlawan yang dipanggil dari dunia lain. Sebagai pahlawan, dia dijuluki dengan Cyber Platinum dan suatu ketika, dia bergabung dengan fraksi Raja Iblis. Dan setelah bergabung dengan Raja Iblis, maka judulannya diganti menjadi Iblis Platinum. Leon tidak pandai dalam mengekspresikan diri sehingga ia terlihat sapis dan pejang. Dalam hatinya, ada sedikit rasa baik hati yang tersirat dan berharap bisa bergabung dengan teman masa kecilnya yaitu Joel Arbord. Leon berusaha untuk memanggil teman masa kecilnya, namun yang ia panggil malah Shizu Izawa. Leon menjadi Raja Iblis setelah ia mengalahkan Kazarem dan menggantikan posisinya sebagai Raja Iblis. Luminus Valentin Queen of Nightmare Luminus Valentin merupakan penguasa dari seluruh vampir yang ada. Kemudian, ia bergabung dengan Raja Iblis Oktagram. Luminus memiliki sifat yang angkuh dan menghargai kedudukannya sebagai penguasa sejati kekaisaran Rubirios. Diketahui bahwa Luminus berumur 2000 tahun lebih dan memiliki rank S dalam tingkatan kekuatan Raja Iblis. Di masa lalu, Luminus Vampir Country telah dihancurkan oleh Veldora. Karena itu, dia mendirikan Rubirios dan menjadi penguasa di belakang layar. Dino Sleeping Ruler Dino merupakan malaikat jatuh yang bergabung dengan Raja Iblis Oktagram. Dino adalah Raja Iblis yang pemalas dengan kegiatan sehari-harinya adalah tertidur. Dino seringkali menyayangkan waktu untuk bermalas-malasan. Meskipun begitu, ia tetap peduli dengan posisinya sebagai Raja Iblis. Dan ia beralasan karena tidak ingin terlihat menonjol. Suatu ketika, Dino diberi perintah oleh Guy Crimson untuk menjadi mata-mata terbuka di Jura Tempes. Namun, niatannya tersebut diketahui oleh Rimuru Tempes. Dan pada akhirnya, Dino menjadi asisten pribadinya Ramiris di Labirin Tempes. The Ghoul Continent World The Ghoul The Ghoul adalah salah satu dari Demon Lord of the Octagram dan teman dekat Dino. Dia adalah pria yang bertubuh besar dan kekar dengan rambut coklat. Tingginya melipih 2 meter, tetapi ketika dia serius, tubuhnya tumbuh 5 kali lebih besar sehingga menjadi raksasa setinggi 10 meter. The Ghoul adalah pelindung Heaven's Gate atau Gerbang Surga. Dia kemudian menjadi bagian dari generasi kedua Raja Iblis. The Ghoul memiliki kekuatan suci yang tertanam ke dalam tubuhnya yang menolak benih Demon Lord. Tetapi, karena banyaknya peperangan, The Ghoul melenyapkan para raksasa dan peri. Ia bangkit sebagai Raja Iblis sejati. Meski begitu, dia belum mendapatkan skill ultimate seperti yang dimiliki oleh Gai dan Milim. Rimuru Tempes Rimuru Tempes Rimuru Tempes yang sebelumnya dikenal dengan Satoru Mikami adalah protagonis utama dari Anim Tensei, Sitara Slam, dan Tagen. Rimuru adalah pendiri dan raja dari Federasi Jura Tempes di Yunan Buda. Dia adalah salah satu dari Demon Lord of the Octagon. Dia tinggal di Rimuru City, ibu kota Federasi Jura Tempes. Rimuru menjadi Raja Iblis setelah mengenakan 20 ribu tentara Kerajaan Falmouth. Dan dengan menyerap 10 ribu jiwa yang merupakan syarat untuk bisa bangkit menjadi Raja Iblis sejati, Rimuru diberitahu oleh Suara Dunia bahwa ia telah menemui jiwa-jiwa yang diperlukan untuk memulih persyaratan untuk menjadi Raja Iblis sejati. Pada hari itu, Raja Iblis sejati Rimuru lahir. Dan pada saat inilah, Rimuru merasakan efek dari The Curious Festival atau penerapan jiwa-jiwa untuk menjadi Raja Iblis. Sebelumnya, Rimuru tidak berminat saat milih menawarinya untuk menjadi Raja Iblis. Tapi, demi menghidupkan Sion dan para penduduk Jura Tempes yang telah dibantai oleh Underworld Kerajaan Falmouth, Rimuru akhirnya berevolusi menjadi Raja Iblis dan menghidupkan Sion dan yang lainnya. Nah, itulah 8 Raja Iblis di Alim Tensura. Lah, lah kok ada 8, mukanya di judulnya ada 10. Ya, sebelumnya masih ada 3 Rajibs lagi yaitu Clayman, Frey, dan Carrion. Clayman sudah dikalahkan oleh Rimuru, sedangkan Frey dan Carrion mengundurkan diri sebagai Raja Iblis dan bergabung dengan milih menafas sebagai bawahannya. Maka dari itu, yang kita bahas kali ini yang masih mencapai saja ya. Dan, itulah sedikit pembahasan singkat mengenai 10 Raja Iblis di Alim Tensura. Jika kalian masih kurang puas dengan pembahasan singkat ini, mungkin Mimin akan membahasnya satu per satu dengan detail. Dan, jika kalian setuju, tulis saja di kolom komentar. Nah, sekian dari pembahasan kali ini dan terima kasih sudah menonton! video ini dan jangan lupa klik like dan sampai jumpa ya guys! Tentu saja warga anime wanita nyamati ibu serunia!